Oke teman-teman kita akan mencobanya ya seperti apa, set starter Cek starter Wow, ini ada salah satu kakinya ya Salah satu kaki daripada, apa ini tuh, salah satu dari soket kiproknya ya, disana ada tiduh kaki daripada kiprok dan karena kiproknya menyatu, jadi menjadi satu dengan ecu ya K81NO2IN01 Terus tau dulu penyebabnya apa ya Disini kita sudah membukanya ya, soket kaki tiga nya, soket kaki tiga ya, soket yang tiga kabelnya baik-baik saja dan soket yang Soket yang tujuh kabelnya yang gede dari ecu itu melerah ya Dan Yuk Dan yang paling melerah itu adalah yang kabel warna merah strip putih ya Merah strip putih Merah strip putih kita cari tau dia lagi Ini nanti kita akan bersihkan ya, seperti apa Sensor hole Setelah dibongkar bagian sepuluhnya ya, dan kita dibersihkan ternyata ada, apa ya namanya nih, ada gulungan yang sobek ya, atau kayaknya seperti kena baut ya Jadi terkelupas teman-teman ya, mungkin ini jadi penyebab Daripada statusnya itu kadang Kadang bisa kadang tidak ya Yang menyebabkan Salah satu kaki bagian Echu nya ya, atau di bagian kiprok ecu nya itu meleleh teman-teman ya Tepatnya di kabel warna merah strip putih Strip putih yang mengalami kerusakan yang berlebih ya Oke Disini kita akan menglelehnya ya Menglelehnya atau Memberi berlindungnya agar Arusnya tidak bocor Oke teman-teman disini kita udah mengleleh dengan menggunakan plastik steel atau lem besi ya Untuk memilih pengamalan dan kapal memakitnya seperti apa ya Oke teman-teman kita akan mencobanya ya seperti apa Set starter Cek starter Cek starter Cek starter Ya bedah belah ya M99 nya untuk hari ini Tepatnya Terima kasih Tepatnya Dan Tepatnya Tepatnya Terima kasih telah menonton